Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Pada chapter 1043 yang lalu, di panel akhir diperlihatkan mata Zunisha menyala dan berkata Joy Boy sudah kembali Kemudian diperlihatkan Luffy yang meleleh sambil tersenyum Ini pun menjadi perbincangan yang heboh di kalangan para fans Namun biasanya setelah muncul panel heboh seperti ini Oda tidak akan langsung mengungkapkan kelanjutannya Melainkan dia akan memperlihatkan hal lain Sepertinya dalam chapter 1044 dan kedepannya nanti Akan memperlihatkan kilas balik dan penjelasan lengkap tentang Zunisha Saat ini, Zunisha sudah muncul di Wanokuni Itu artinya, Zunisha akan segera terlibat dalam cerita yang akan datang Sang Gajah Purba itu sebenarnya menyimpan banyak sekali misteri Sehingga akan bagus bila ada cerita kilas balik yang memperlihatkan masa lalunya Berdasarkan perkataan Eka Mamusi dalam chapter 821 Diketahui Zunisha pernah melakukan suatu kejahatan pada masa lalu Sehingga dia dijatuhi hukuman untuk terus berjalan Dalam kilas balik nanti akan terungkap kejahatan apa yang pernah dilakukan oleh Zunisha Dan siapa yang memberi hukuman kepada Gajah Purba itu Menurut admin, kejahatan yang dilakukan oleh Zunisha merupakan suatu tindakan yang sebenarnya tidak disengaja Tapi memakan korban jiwa yang sangat banyak Sepertinya, Zunisha dulu pernah kehilangan kendali Dia mengamuk dan mengakibatkan banyak orang mati Maka dari itu, Zunisha dihukum untuk terus berjalan Agar dia tidak melakukan hal yang sama lagi Ada dua kemungkinan siapa orang yang bisa menjatuhi hukuman kepada Zunisha Dia adalah Joy Boy atau leluhur keluarga Kozuki Joy Boy merupakan sosok yang berkuasa di era 800 tahun yang lalu Jadi tidak aneh bila dialah yang memberi hukuman kepada Zunisha Atau selain itu, ada leluhur keluarga Kozuki Ini juga cukup memungkinkan Karena sekarang ini, Momonosuke yang merupakan keturunan Kozuki Bisa memberi Zunisha perintah Jadi, dalam sekian ratus tahun sekali Akan muncul orang-orang dari keluarga Kozuki Yang punya kemampuan untuk memberi Zunisha perintah Pada masa lalu, orang itu adalah leluhur keluarga Kozuki Sedangkan pada masa sekarang ini, orang itu adalah Momonosuke Sebagai orang yang punya kemampuan untuk memerintah Zunisha Maka kemungkinan besar Momonosuke akan menjadi orang yang membebaskan Zunisha dari hukuman Jika bukan Momonosuke, tentu Luffy lah yang akan melakukannya Karena dia merupakan reinkarnasi dari Joy Boy Selain memperlihatkan kejahatan yang dilakukan oleh Zunisha dan siapa orang-orang yang menghukumnya Kilas balik itu juga akan mengungkapkan hal lain yang sangat menarik Sepertinya, pada zaman dulu, ada cukup banyak makhluk-makhluk yang memiliki ukuran tubuh sebesar Zunisha Namun, kebanyakan dari mereka telah punah dan beberapa lainnya sedang bersembunyi Dunia dalam cerita Wanpi sangat luas Jadi tidak mustahil bila makhluk-makhluk besar yang masih bertahan Mendapatkan tempat yang cocok sebagai persembunyian Sepertinya, salah satu makhluk purba yang masih bertahan hidup selain Zunisha Adalah sosok misterius yang dulu pernah muncul siluetnya saat di Florian Triangel Sosok itu memiliki ukuran tubuh yang sangat besar Jauh melebihi trailer bar Makhluk besar misterius seperti itu Biasanya merupakan makhluk purba dari zaman dulu Bila kita ingat kembali, di kapal Oro Jackson milik bajak laut Roger Juga ada telur besar yang misterius Tidak menutup kemungkinan itu juga merupakan telur dari makhluk purba Mungkin naga atau makhluk lain Nanti, dalam perang terbesar sepanjang sejarah yang dijanjikan oleh Eichiro Oda Sepertinya makhluk-makhluk purba itu akan terlibat juga Mulai dari Zunisha Makhluk yang muncul di Florian Triangel Hingga naga yang telah menetas dari telur besar di kapal Oro Jackson Semua makhluk itu akan menambah kehebohan dalam perang terbesar nanti Sekedar informasi, dulu admin sempat membuat teori bahwa Saat ini, kapal Oro Jackson beserta telurnya sedang dijaga oleh Skopergaba Jadi, dalam perang akhir nanti, Skopergaban akan muncul dengan menaiki kapal Oro Jackson Kemudian, akan diungkapkan juga tentang sejarah Wano Kuni Yang berkaitan dengan kerajaan kuno dan abad ke Kosonga Kerajaan kuno merupakan negeri yang sangat maju dan kuat Yang pada masa lalu, dikalahkan oleh para pendiri pemerintah dunia Sedangkan, abad ke Kosongan adalah masa 900 hingga 800 tahun yang lalu Yang hilang dari sejarah Dimana pada masa itu, kemungkinan besar pertempuran yang melibatkan kerajaan kuno dan pendiri pemerintah dunia sedang terjadi Baik soal kerajaan kuno maupun abad ke Kosongan Dua hal tersebut sangat ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia Mereka tidak ingin orang-orang tahu tentang kebenaran hal itu Namun, leluhur keluarga Kozuki di Wano Kuni menciptakan poneglip yang berisi tentang kebenaran-kebenaran sejarah Dalam poneglip tertulis berbagai hal penting yang berkaitan tentang kerajaan kuno dan abad ke Kosongan Itu artinya, orang-orang Wano Kuni pada zaman dulu memang berhubungan dengan kerajaan kuno Kozuki Oden juga pernah berkata bahwa Wano Kuni menjadi negeri tertutup agar bisa terlindungi dari kekuatan besar luar Kekuatan besar yang Oden maksud tentu adalah pemerintah dunia Leluhur pemerintah dunia adalah musuh kerajaan kuno, sedangkan leluhur Wano Kuni adalah rekan kerajaan kuno Wajar bila mereka bermusuhan dan Wano Kuni memilih menutup diri Karena para leluhurnya tahu kekuatan Wano Kuni tidak akan sanggup melawan kekuatan besar pemerintah dunia Dalam ark Wano Kuni nanti, mungkin setelah perang berakhir, kilas balik sejarah Wano Kuni pasti akan diperlihatkan Dalam kilas balik tersebut, tidak menutup kemungkinan kita juga akan melihat sedikit peristiwa yang terjadi dalam abad ke Kosongan Nah itu tadi prediksi tentang One Piece chapter 1044 dan kedepannya Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles Terima kasih telah menonton!